Hai teman-teman kayak gini hasilnya ini tempe dan kunyit ini dicampurkan dengan pakan BR ini ada sedikit nasi ditambahkan air sedikit ya teman-teman supaya purnya ini menjadi lembut dan bisa dicerna oleh ayam ini kita memasuk jandang tetapi sudah dua hari hujan disini disini saya mau berbagi pengalaman untuk teman-teman ini kan kalau di musim hujan kayak gini ini otomatis kadang nafsu makan ayam kita menurun oh jadi disini saya mau berbagi pengalaman sedikit untuk teman-teman ini kan suacanya mendung kayak gini belum apa namanya belum stabil ya kadang hujan pagi kadang hujan ini udah dua hari hujan disini teman-teman di daerah saya ini menjadikan otomatis kita harus menjaga tuh stabilnya ayam kita agar tetap sehat kadang nafsu makan ayam kita itu menurun ya teman-teman nah disini saya ingin memberikan satu monggol kunyit untuk menjaga nafsu makan ayam agar terhindar dari beberapa penyakit ya teman-teman yang di musim hujan ini jadi nanti kita racik pakannya ini menggunakan kunyit ini teman-teman nah ini banyak sekali manfaatnya bukan hanya untuk ewan ya teman-teman untuk manusia pun juga bagus ini kunyit ini cukup segini aja karena ayam saya kan dikit gak terlalu banyak di tandang ini tapi saya ingin menjaga nafsu makannya agar tetap stabil ya teman-teman kalau di musim hujan ini sangat bagus sekali menurut saya memakai rempah-rempah herbal seperti ini teman-teman untuk menjaga nafsu makannya agar tetap tidak turun nah itu kan itu banjir tuh di sebelah situ ya teman-teman nah jadikan harus minggu 8 hari dulu masuk ke sini baru air ini kering nah semoga aja hujan kita berlalu ya oke teman-teman kita racik dulu pakannya oh ya teman-teman kunyit ini sudah saya bersihkan kita pakai setengah saja karena gak terlalu banyak makan untuk ayam pagi ini ya teman-teman ini BRnya saya memakai BR612 ya teman-teman ini kan untuk indukan dan ayam-ayam yang udah mulai dewasa nah kalau DOC sampai umur 3 bulan beda lagi ya teman-teman itu biasanya saya memakai BR1 nah ini tidak lupa juga saya memberikan tempe teman-teman karena tempe ini bagus juga untuk menjaga stamina di saat musim hujan begini ya teman-teman udah kita langsung saja ya teman-teman kita masukin tempe dan kunyit ini ya teman-teman ke dalam pakan ayam ini nah teman-teman jadi bersihkan halus seperti ini ini sangat baik dan bagus sekali menurut saya ini kunyit ini untuk menjaga maksa makan karena kan kalau di musim hujan ini kadang nafsu makan ayam menurun dan bisa terjadi sakit ya teman-teman kalau kita nggak jaga seperti ini bisa-bisa yang misalkan kita nanti malah stamina nya menurun dan terjadi sakit ya teman-teman yang pokoknya terjadi yang tidak kita inginkan jadi salah satunya seperti ini cara mengatasinya teman-teman enggak teman-teman enggak perlu harus setiap hari memberikannya minimal satu minggu dua kali lah untuk menjaga semoga saja hujan nanti berhenti berhenti dan coca kembali normal kembali terutup dulu dong nah kalau tempe ini proteinnya juga tinggi ya teman-teman makanan ini kan bagus juga untuk ayam ini kita secara tuh seperti ini supaya bisa memakannya kalau di lolo juga nggak apa-apa sebenarnya cuman kan kita buat sekali jadi aja ya teman-teman supaya ayam kita mau makan nanti maksudnya nggak lepot lagi untuk membuat di lolo satu-satu ya tapi cara praktisnya juga bisa seperti itu ya teman-teman masukin aja ke mulut ayam itu kunyitnya kira-kira kira-kira segini aja segini ini satu-satu dimasukin kunyitnya langsung ke mulutnya nggak apa-apa ya teman-teman itu juga bagus nah kalau saya akan saya berikan makan seperti ini karena bukan karena maksudnya sekalian memberikan makan ya teman-teman nah teman-teman bisa seperti ini nah teman-teman kayak gini hasilnya ini tempe dan kunyit ini dicampurkan dengan pakar DR ini ada sedikit nasi karbohidratnya saya ganti dengan nasi ya teman-teman di musim hujan ini dedak tidak terlalu ada ya teman-teman jadi saya menggunakan nasi seperti ini sisa-sisa nasi bebas juga nggak apa-apa yang penting masih bagus ya masih bisa layak digunakan nah diaduk-aduk seperti ini ditambahkan air sedikit ya teman-teman supaya kunyitnya ini menjadi lembut dan bisa dicerna oleh ayam ya teman-teman oh ya teman-teman jadi beginilah cara saya untuk menjaga stamina ayam di musim hujan ini ini kan saya berikan makan untuk ayam ini ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman Jadi ayam tetap terjaga Seminanya dan terhindar dari Berbagai macam penyakit ya teman-teman Ya oke teman-teman Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Semoga di video kali ini bermanfaat Untuk teman-teman jangan lupa bantu terus Pertumbuhan channel saya ini Terima kasih Salam cupa tanah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.